Di sana kita ternyata diperjual belikan, kita diperbudak di sana, di eksploitasi seksnya, kemudian ancaman-ancamannya, dan juga sepokoknya nggak ada hal yang baik yang bisa aku ceritakan saat di sana itu. Perasaan aku ya jelas sakit lah ya saat itu, tidak menyangka, kecewa, marah, campur aduk jadi satu saat itu. Ketika yang aku temui di sana justru jauh seperti awal dugaanku semula. Apabila memang ada yang ingin bekerja menjadi TKI, itu harus benar-benar faham dulu informasinya, kemudian prosedurnya, terus melalui PJTKI yang resmi, kemudian seizin dengan keluarga dan sebagainya. Ya seperti prosedur-prosedur yang sudah legal di Indonesia ini. Tak ada satu orang pun yang berharap mengalami kisah tragis dalam perjalanan hidupnya. Memei, perempuan kelahiran Juni 1984, asal Temanggung, Jawa Tengah, tak pernah mengira bahwa mimpinya untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan keluarganya justru membawanya pada derita. Tahun 2006, melalui seorang agen dan tanpa dokumen yang semestinya, Memei berangkat menuju Malaysia. Kesulitan ekonomi menjadi alasan utama. Mengapa Memei terpaksa harus mengadu nasib ke luar negeri? Aku melihat anakku pada saat itu yang benar-benar membutuhkan, kemudian kondisi keluarga ku yang tidak mungkin untuk aku bisa memberikan tanggung jawab kepada keluarga ku untuk kehidupanku juga anakku. Aku memutuskan untuk keluar negeri. Pada saat itu sebelumnya aku juga pernah nyari kerja-kerja gitu, pernah nyari kerja di toko, menjadi pembantu, jadi buruk pabrik juga. Karena pada saat itu lagi sulit gitu. Memei dan kawannya telah saling kenal dengan Suyadmi sebelumnya. Suyadmi lah yang menampung Memei dan dua orang kawannya. Di rumah ini mereka tinggal selama kurang lebih 10 hari. Hingga akhirnya diserahkan kepada agen lain yang membawa mereka ke Entikong, Kalimantan Barat. Suyadmi mengaku ia tak tahu menahu dengan apa yang terjadi setelah ia menyerahkan Memei dan kawannya kepada agen lain. Tidak tahu saya, saya enggak maksud. Kalau dijual itu saya enggak maksud. Masalah saya itu enggak pernah yang membawa anak kerja kayak gitu kan saya enggak pernah. Jadi saya enggak tahu yang di sana dijual buat apa, buat apa itu saya enggak tahu. Oh iya, saya kan udah bilang, saya cuma membawa ke luar negeri cuma PRT. Kalau enggak lainnya cuma PRT, enggak ada saya. Penyesalan selalu datang terlambat. Memei tak berdaya ketika kenyataan yang dihadapi ternyata sangat jauh berbeda dengan janji yang diucapkan. Bayanganku di awal kan memang pertama aku sama teman-teman sama teman itu kan ditawari kerja di restoran, di kedai kan gitu. Jadi kan enggak terlalu apa ini, enggak terlalu tergegang oleh majikan kan kalau di restoran itu bisa suatu saat, bisa sewaktu-waktu kita bisa istirahat, sewaktu-waktu bisa berinteraksi dengan keluarga, mungkin telepon atau apa, enggak terlalu tertekan seperti itu. Nah, di awal keberangkatan pun dijanjikan seperti itu kita. Nah, habis itu yang lebih menarik lagi itu, kita tidak perlu menunggu-nunggu di penampungan seperti itu. Kan aku seneng gitu, mikirkan anakku yang bisa secepatnya untuk membiayai kehidupan anakku, kemudian keluarga aku juga. Setelah sampai di sana ya jauh, jauh berbeda. Perasaannya sangat tuh tidak bisa dibayangkan saat itu. Perasaan aku ya jelas sakit lah ya saat itu. Tidak menyangka, kecewa, marah, campur aduk jadi satu saat itu. Ketika yang aku temui di sana justru jauh seperti awal dugaanku semula. Banyaknya jaringan atau sindikat yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Menyebabkan makin rumitnya pengungkapan kasus-kasus yang terjadi. Berkas perkara di meja Fatmahnur makin bertumpuk, menunjukkan banyaknya kasus perdagangan orang yang harus ditangani. Sebagai Kepala Unit Trafficking and People Smuggling Polda Jawa Barat, tugas berat menantinya untuk menuntaskan penyidikan kasus perdagangan orang yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Dalam hal ini, kendala dari penyidikan adalah ketika kami akan memproses mengungkap sponsor, masyarakat ini menutup informasi karena menganggap sponsor ini adalah pahlawan. Sebenarnya sponsor inilah kunci daripada orang ini menjadi korban trafficking. Pertama, pemalsuan surat dimarkup identitas KTP. Korban umur 17 dimarkup menjadi umur 25-24 supaya menjadi dewasa. Ini banyak kenakalan-kenakalan daripada sponsor calon. Jadi kami dari aparat polisian, khususnya penyidik trafficking, membuat suatu semacam image kepada masyarakat bahwa tidak harus datang ke polisi melapor. Cukup memberi informasi kami tim dengan mobilitas yang tinggi segera berangkat dimanapun tempat asal korban dan memberikan mereka semacam perlindungan dan perlindungan daripada identitas dia supaya tidak diketui oleh pelaku dan sindikatnya karena mereka takut. Kepolisian bukanlah satu-satunya pihak yang memegang peran terhadap penuntasan kasus-kasus perdagangan orang. Diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Keterlibatan masyarakat luas juga memegang peranan yang sangat penting. Ini adalah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau biasa disebut P2TP2A. Tempat ini menyediakan berbagai layanan bagi perempuan dan anak terutama mereka yang menjadi korban kekerasan termasuk korban perdagangan orang. Layanan yang diberikan P2TP2A berupa layanan konsultasi medis, psikologis, rohani, pendampingan hukum, hingga terapi dan pemulihan. Semuanya diberikan secara cuma-cuma. Memang kalau bicara tentang perdagangan orang ini adalah satu pelanggaran hak asasi manusia ya. Kita tahu semua bahwa ini adalah bentuk perbudakan di era sekarang, modern ya. Dan ini juga merupakan isu internasional. Iya, saya kira kalau kita semua masalah di negara ini tidak mungkin pemerintah sendiri. Jadi kita punya tiga pilar ya, yaitu pilarnya adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta. Jadi ini harus bersama-sama kita membangun termasuk juga di dalam masalah perdagangan orang ini. Tetapi yang penting pemerintah mempunyai satu komitmen untuk bisa melindungi warga negaranya. Dan kami tentu tentang masalah perempuan dan anak, tentu kami bekerja keras untuk itu. Terutama dari korban perdagangan orang. Ini harus terkait dengan semua pihak ya. Pemberantasan perdagangan orang memang bukan kerja yang bisa dituntaskan dalam satu malam. Diperlukan komitmen, kerja keras, dan jalinan kerjasama yang erat antar banyak pihak. Tak ada satu orang pun yang berharap mengalami kisah tragis dalam perjalanan hidupnya. Tidak bagi Meme, tidak pula bagi semua. Masa depan, itu semua tergantung dengan kita sendiri untuk berusaha ya. Kemudian apapun yang ditentukan itu kan semuanya kan dari yang di atas. Kita hanya sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Itu saja sih menurut aku. Tadi tidak ada yang namanya aku pesimis karena aku korban trafficking ataupun aku odak. Saya tidak ada. Aku berusaha untuk memberikan sesuatu untuk keluarga ku, untuk anak-anak ku, untuk suamiku, bahkan untuk orang lain. Karena kehidupan saya yang sekarang adalah tidak hanya untuk memberikan senyum, untuk diri sendiri, tapi banyak orang. Seperti itu, itu komitmen. Terima kasih telah menonton!